Nah, ini sudah pernah dilakukan. Caranya bagaimana? Buat aksi nyata sesuai dengan panduan dari aksi nyata yang dipilih. Tinggal menyusun karena kita sudah pernah lakukan. Oh, dokumentasi penjelasan materi sudah kita pahami. Berarti tinggal screenshot boleh, Bu, dari video yang kita lihat. Kemudian dokumen kegiatan. Oh, sudah kita punya foto-foto dokumen yang kegiatan kita lakukan. Kemudian umpan balik. Mintalah umpan balik kepada guru rekan sejawat atau murid. Apa yang sudah kita lakukan? Apa dampaknya? Minta umpan balik. Kemudian refleksi dari murid, teman sejawat, dan kepala sekolah. Kemudian ketika yang kedua, sudah pernah dilakukan, belum terdokumentasi. Nah, berarti ketika sudah pernah dilakukan, berarti kita akan melakukannya lagi dengan kegiatan yang lain dan akan didokumentasikan sesuai permintaan panduan. Di sini berarti, oh ini saya sudah pernah melakukan yang ini, oh yang belum ini. Nanti berarti harus saya dokumentasikan. Sudah tahu arahnya kemana karena kita sudah pernah melakukan. Nah, ini yang ketiga. Belum pernah melakukan dan belum terdokumentasi. Nah, ini buat aksi nyata sesuai panduan. Pahami dulu materi, yang diminta apa. Kemudian dokumentasi juga jangan lupa. Kemudian minta umpan balik dan refleksi murid atau kepala sekolah. Nah, kita berselancar ke PMM lagi ya. Kita akan coba untuk melihat aksi nyata yang tadi dari tiga cara apa yang harus kita lakukan. Kita stop dulu, kita coba ke PMM lagi. Sudah terlihat, Bapak-Ibu? Sudah terlihat, Marek Re? Sudah terlihat, Ibu. Nah, kita akan coba misalkan ini adalah... Saya mau lihatkan kenapa enggak mau. Tidak buka baru saja. Ternyata memang sinyalnya agak keluar-keluar. Nah, ini Bapak-Ibu ketika kita akan coba pilih tadi aksi nyata. Di pelatihan mandiri kita buka. Nah, kita akan coba langkah-langkah kita membuat aksi nyata. Topiknya kita pilih. Nah, ini buka sudah 21 piagam yang sudah lolos dari topiknya. 58 sudah selesai semua membacanya sampai post-testnya tinggal mengunggah aksi nyata. Nah, kita akan coba lihat. Tadi kan ada cara yang sudah pernah terdokumentasi dan pernah kita lakukan. Nah, sebagai kepala sekolah, tugas supervisi tentunya sudah sering kita lakukan dan terdokumentasikan. Ini kemarin saya dua minggu keluar, Bapak-Ibu. Nah, ini bisa kita pilih, nanti milih aksi nyatanya, kemudian bentuknya apa, kita anu, terus kita isi deskripsinya, kita ini baru nguluh. Nah, kemudian kita lihat ini hasil kita buat aksi nyatanya. Kemarin tahapan supervisi, ini saya ambil dari materinya, Bapak-Ibu, yang kita baca. Karena di sana ada panduannya, memang harus memilih ini. Ini, kemudian perencanaan itu adalah RPP-nya, jadwalnya, semuanya ada di sana. Kemudian poin-poinnya apa, kemudian pelaksanaannya kita berupa modul ajar, RPP, kemudian observasi di kelas, itu indikatornya apa. Nah, ini sudah ada semua, tinggal nge-plode dan hasilnya. Nah, di akhir pelaksanaan adalah ada evaluasi, laporan, ini berbentuk SKP atau penilaian kerja guru. Nah, kemudian dokumentasinya ketika kita sharing setelah di perencanaan awal, setelah pembelajaran, kemudian refleksi akhir. Nah, ini ada di perencanaannya itu kita lihat RPP-nya, sudah pas apa belum, ada konsultasi. Kemudian dokumentasi dari kita di kelas, observasi kelas. Nah, kemudian setelah itu ada evaluasi dan yang terakhir adalah umpan balik dari guru kita, kita minta pendapatnya tentang apa yang sudah kita lakukan di supervisi kelas. Ini salah satu contoh. Kemudian kalau yang belum bagaimana, nah ini saya beri contoh satu Bapak-Ibu, belum kita lakukan dan kita baru rencanakan. Nah, ini di bukes, belum ada piagamnya, ada dua Bapak-Ibu, pendidikan berjinjang, pendidikan inklusi, dan buku non-tech. Saya akan beri salah satu contoh yang pendidikan inklusi. Nah, di sini ketika kita sudah paham, sudah baca modulnya, sudah muter videonya, sudah mengisi post-testnya, uji kompetensinya, pemahamannya, kemudian refleksinya sudah, kita pilih aksi nyatanya Bapak-Ibu. Di sini ada tiga pilihan aksi nyata. Nah, kira-kira kita yang bisa yang mana, kita buka satu-satu, Bu. Kita yang bisa kita lakukan. Mudah bukan memahami perbedaan individu. Berarti ini nanti, ini pilihannya. Di sini adalah, pilih salah satu fokus topik terkait isu perbedaan individu yang dihadapi di kelas. Buatlah rancangan sebuah kegiatan strategi. Kemudian, silakan mengembangkan sendiri bentuk format rancangannya. Oh, enggak, rancangan berbentuk VDF. Berarti yang diminta ini adalah, pilih satu fokus topik terkait isu perbedaan individu. Misalnya di murid Bapak-Ibu ada perbedaan di sana, apa di sana yang bisa dipraktekan. Misalnya ada murid yang low laner, pembelajar yang lambat. Tidak ada murid yang bodoh, tapi low laner, itu lambat dalam belajar. Ini bisa dirancang di sana. Kemudian, ini juga membuat, memodifikasi instrumen identikasi perestadidik. Ini untuk guru dan kepala sekolah. Kemudian, mari bergabung dalam komunitas guru pendidikan inklusif. Ini juga bisa semuanya. Yang paling gampang kalau menurut Bukes yang ini, hanya melakukan apa di sini? Temukan komunitas belajar bagi guru pendidikan inklusif di platform Merdeka Mengajar. Bergabung dalam satu komunitas belajar, kemudian ikuti salah satu kegiatan, unggah bukti berbentuk foto atau video. Nah, ini baru tadi Bukes mencari di PMM komunitas belajar bagi guru inklusif. Nanti Bapak-Ibu bisa di sana mencari yang pengikutnya banyak, kegiatannya banyak, terus di screenshot, boleh jadi aksi nyata. Nah, ini akan saya perlihatkan Bapak-Ibu aksi nyata bukes yang sudah saya buat tadi sore ya, tadi siang. Untuk mencontohkan ke Bapak-Ibu aksi nyata untuk yang tadi, harus bukakan file ya, maaf. Saya harus buka kanva, akan saya bukakan kanva saya tentang tadi yang saya buat. Nah, ini adalah yang memilih, tadi saya bawa dua-dua ini ya, saya buka. Bisa terlihat Bapak-Ibu? Proses, ini sinyalnya yang agak slow. Bisa terlihat Bapak-Ibu? Bapak-Ibu, mohon tolong tulis di chat, share sini saya terlihat apa enggak. Kelihatan mana ya Bapak-Ibu? Mohon tulis di chat, bisa saya lanjut. Sudah terlihat Bapak-Ibu? Kalau sudah terlihat, maksudnya saya lanjut ya. Tadi indikatornya adalah kita gabung dengan mencari kombel. Nah, ini bukes mencari kombel di BMM. Nah, ketemulah komunitas bergema cateng. Ini ada inklusi di sana. Nah, kita mengikutinya. Setelah mengikuti, kita cari di media sosialnya. Kita gabung di sana. Nah, ketika sudah gabung di media sosialnya, kemudian kegiatannya apa? Ada webinar, ada diklat, kita ikuti. Kemudian ada YouTube tentang materi-materi, kita ikuti. Nah, ini kegiatannya. Dan setelah kita mengikuti kegiatan, apa hasilnya? Refleksi diri kita. Oh, ternyata memang kita harus mempunyai kesadaran diri untuk selalu jadi pembelajar sejati dan sepanjang hayat agar bisa memberi contoh terbaik kepada guru dan sebagai tempat sharing dan berkolaborasi sehingga selalu berproses untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di BMM termasuk kombel inklusi agar punya wawasan luas tentang pendidikan inklusi yang nantinya bisa diadopsi untuk pembelajaran di Satuan Pendidikan Saya. Cukup begini, Bapak-Ibu. Aksi nyatanya tidak harus banyak. Sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan panduan. Nah, itu. Terima kasih telah menonton!